Menggambarkan indahnya mawar, aku bisa Tapi pesonamu membuatku terpana tanpa kata Dan semerbamu membuatku terpaku dalam rindu Sungguh beruntung aku memiliki sahabat seperti mereka Sama-sama mencintai seni dan saling menyayangi Leo, Bima, dan Rani Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak kenapa kok datang-datang melamun? Biasanya langsung makan Bapak enggak bisa nalang makan, Mak Loh, enggak bisa nalang makan gimana Apung perutnya saja sampai jeblu kayak gitu kok Mak Apa? Bapak ketipu Ketipu? Ketipu apa? Ketipu apa, Pak? Jadi, orang yang selama ini kita percaya untuk mengurus toko-toko kita Ternyata menipu kita, Mak Astagfirullahaladzim Dia Dia membawa seluruh hasil kita Rokok-rokok penting kita dibawa Allah Jadi, Bapak tadi didatangi banyak debt collector Mereka semuanya nagih ke Bapak Astagfirullah, Pak Hari itu awal kesulaman dari kehidupan keluarga aku Bapak kena musibah Ditipu oleh karyawan kepercayaannya Seluruh aset yang kami miliki Bahkan belum cukup untuk membayar hutang-hutang Bapak Ya Allah Sagihannya sampai sebanyak ini Iya, Mak Ya Allah, Pak Terus piye Dia terpaksa Kita menjual rumah Rumah ini Nah, terus Semuanya Mobil, aset semuanya dijual Kalau tidak begitu Saya bisa di penjara Terus aku karusus tinggalnya nanti Ya, kita pulang ke kampung saja Masuknya, Pak Mak Kita sudah tidak punya apa-apa lagi Gimana sekolah nyansus, Pak Mak Masa sekolah nyansus, Pak Terus masih kelas 1 SMA Kita terlihat Kita terlihat ya Ya Allah Ya Allah, semuanya pasti akan terlihat saja Ya Kamu akan melanjutkan sekolahmu di sana, Mak Sungguh seperti mimpi Ketika Bapak menyampaikan bahwa kami harus pindah Karena rumah kami pun sudah disita oleh Bapak Untuk membayar hutang perusahaan Bapak Tidak salah Jika orang menyebut bahwa hidup adalah panggung saniwara Dimana manusia adalah para pelakon Yang mengikuti cerita sang sutradara Allah SWT Sungguh hidup seperti roda pedati Yang berputar kadang di atas, kadang di bawah Demikin juga aku dan keluarga ku Kami dulu hidup berkecukupan Walau bukan kaum intelektual atau keturunan ningrat Walau Bapak dan emak hanya keturunan orang desa Tapi sebagai bos dari delapan tuku kelontong di Surabaya Kami hidup berlebih Tapi Suratan Takdir Mengharuskan kami Menjalani takdir ini disini Aku mulai beradaptasi dengan kehidupan baruku Semenjak pindah ke Terenggale Bapak bekerja tanpa mengenal waktu Setiap pagi Beliau mencari rumput Dan merawat hewan-hewan ternak kami Siang dan malam Bapak juga menjadi tukang ojek Untuk memenuhi kebutuhan hari-hari kami Sedang aku Melanjutkan sekolahku disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hingga suatu hari Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Ya Allah Bisa ini untuk bayar SPP-nya sus Alhamdulillah Mas! Numpang nanya ya? Boleh? Numpang nanya? Ya Kalau arah... Ah... Ini desa mana? Yang itu, Mas? Itu, Mas? Itu, Mas? Boleh! 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 Iu jagat! Boleh! Meski amat terjang dan penuh rintangan Jangan gantar Dewi, teruslah melaju Jangan pernah ragu, Allah bersamamu selalu Jangan lupa like, share dan subscribe